Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk Hood RI yang ke-75 Untuk desain kali ini saya masih menggunakan Corel Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Kita akan mendesain seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Ukuran sepanduk 1x4 meter Untuk materi desain silahkan teman-teman download di tutorialduan.com Linknya silahkan teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah video ini Sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain sepanduk seperti ini Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak menekan tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Saya buka Corel Ini desain yang telah saya buat Ukurannya 1x4 meter Nanti teman-teman akan saya bagikan file materinya Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Ini format pngnya dan ini format tektornya Nanti akan teman-teman dapatkan seperti ini teman-teman Silahkan teman-teman gunakan Dan untuk desain kali ini sangat mudah sekali Karena semua materi sudah saya siapkan Dan bagi teman-teman yang baru bisa menggunakan Corel Juga akan sangat mudah mengikuti tutorial saya kali ini Bagaimana cara mendesain sepanduk Hood RI yang ke-75 Kita akan mencoba membuat desain seperti ini Nanti di akhir tutorial akan saya jelaskan juga Bagaimana cara menyimpan desain siap cetak Baik teman-teman kita mulai Pertama kita buat dokumen baru Kita buat dokumen baru File new Atau ctrl N pada keyboard Disini unitnya saya ganti cm Disini saya masukkan skala saja 4x1 meter atau 1x4 meter Lebarnya saya masukkan 40 cm Saya skalakan saya buang 0-nya 1 seharusnya 400 cm Untuk 4 meter Karena saya menggunakan skala Saya buang 0-nya 1 jadi 40 Dan tingginya seharusnya 100 cm Saya menggunakan 10 cm Seperti ini skalanya Saya menggunakan color modenya CMYK Dengan resolusi 300 dpi Saya oke Saya punya halaman Atau lamban kerja seperti ini Berikutnya kita akan membuat sebuah kotak Sebesar area kerja Teman-teman cukup tinggal klik saja disini Di rectangle tool Doble klik akan tercipta sebuah kotak Seperti ini Sebesar area kerja Selanjutnya kita akan membuat background Teman-teman Langkah selanjutnya kita ambil gambar Kita akan mencoba membuat backgroundnya Ambil gambar di Corel File Import Atau ctrl I pada keyboard File Import Yang pertama kita ambil gambar ini Background merah putih Saya letakkan disini Begini teman-teman Langkah selanjutnya Background ini kita transparankan Di bagian kanan sini Dengan menggunakan ini Transparant tool Dari sini klik tahan geser ke sini teman-teman Nah begini Kalau sudah Teman-teman Masukkan gambar ini ke dalam kotak ini Dengan cara Klik kanan Pilih power clip Baru klik disini Otomatis akan masuk ke dalam sini Kalau misalkan terlalu banyak hitamnya disini Teman-teman bisa geser Klik kanan Edit power clip Geser sedikit kesini Baru klik kanan Finish Oke seperti itu teman-teman Selanjutnya ambil lagi gambar Pile import Gambar ini Gambar tembok Kita letakkan disudut sini Teman-teman Begini Oke begini Baru kita transparankan dua kali Yang pertama ke kanan dulu Transparankan Pilih gambarnya Pilih transparant tool Dari sini klik tahan geser ke sini Seperti ini Nah untuk menghilangkan bagian atas ini Kita transparankan kembali Biar bisa diteransparankan dua kali Gambar ini harus di Bipmap dulu Atau di convert menjadi Bipmap Pilihnya ini teman-teman Bipmap Convert to Bipmap Ini pilihannya seperti ini Tidak harus dirubah-rubah Baru di oke Baru kita transparankan bagian atasnya Dari sini ke sini Oke seperti ini yang kita inginkan Jadi backgroundnya ya Nah selanjutnya Kita akan buat Garis atau kotak di bagian bawah Seperti ini teman-teman Seperti ini Buat garis memanjang dengan rectangle tool Seperti ini Oke Kalau misalkan kurang tinggi bisa ditinggikan Nanti kita atur kembali Warnanya warna merah Kita menggunakan warna disini CMYK Teman-teman bisa mengatur warna disini yang tampil Caranya seperti ini Windows Pilih color palette Yang kita aktifkan adalah CMYK nya saja Oke ya Saya pilih warna merah Seperti ini Saya hilangkan garisnya Klik kanan pada tanda silah Atau dari sini boleh Pilihnya adalah non Nah berikutnya Di sebelah sini kita transparankan kembali Pilih transparan tool Baru kita geser begini Seperti ini yang kita inginkan Oke Selanjutnya kita ambil gambar kembali File import File import Atau ctrl i gambar ini teman-teman Saya letakkanlah disini Begini Nah begini Saya balik dengan ini Mirror Horizontal Begini Saya letakkan disuruh sini Nah begini teman-teman Oke Nah kita akan membuat Seperti ini Nah ini Ada batasan dari sebelah sini Atau ada objek baru Berwarna abu-abu Kita akan buat Caranya sangat mudah Ini sebagai panduan saja Ini saya besarkan lagi sedikit Begini Oke Kita akan buat ya teman-teman Saya zoom disini Saya membuatnya menggunakan ini teman-teman Prehand Saya buatlah disini Saya keluarkan dulu sedikit Begini Saya buat begini Nah saya Mengikutin Untuk Tiang benderanya Begini Begini Kesini juga Kesini Baru kesini Lepas Oke Sambungan kembali Kesini Kesini Baru kebawah sini Kita lewatkan saja Oke Gambarnya sementara kita geser dulu Gambarnya ini Kita geser keluar dulu sini Kan ada garis seperti ini Nah kita akan menciptakan objek baru Ini Dengan bantuan kotak dan garis ini Menciptakan objek baru dengan menggunakan ini Smart fill Baru klik disini teman-teman Atau tentukan warnanya dulu abu-abunya Begini Baru klik disini Kan tercipta objek baru seperti ini Nah garisnya ini kita Singkirkan Garisnya Nah objek ini kita masukkan ke dalam Kotak utamanya Pertama hilangkan dulu garisnya Dari sini Pilih non Tanpa garis Lalu kita klik kanan Pilih power clip Masuk ke dalam sini Sudah masuk Baru gambar ini kita geser ke sini Teman-teman Seperti ini Baru Gambarnya kita masukkan juga Kedalam kotak utamanya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah seperti itu Kalau teman-teman saat memasukkan gambar Gambarnya otomatis Terus ke tengah Itu bisa disetting teman-teman Power clipnya Settingnya disini Tool Option Disini Power clip Prime Nah ini Pilihnya ini Pilihnya ini teman-teman Jangan yang ini Jangan ini Tapi pilihnya yang ini Oke ya Oke Nah selanjutnya Kita menempatkan gambar-gambar yang lainnya Nah gambar-gambar yang lainnya Teman-teman bisa ambil dari sini Yang sudah saya bagikan Nih Misalkan saya ambil Ini Keta Indonesia Saya copy Saya letakkan disini Saya paste Saya kecilkan Disini Begini Terus warnanya saya transparankan Pilih transparan tool Transparan 50% Atau diganti warnanya Putih Nah begini Kalau misalkan kurang transparan Begini kan Terus sudah ditransparankan 50% Begini Kalau kurang Ditambahkan lagi 70 misalkan Nah seperti ini Oke ya Nah selanjutnya Ambil gambar lagi yang lainnya Gambar ini Gambar ini Oh maaf Ini saya group dulu Oke masih tergroup Gambar ini Gambar ini Gambar ini Baru kita copy Kita masukkan Saya paste Ini saya letakkan disini Garudanya saya letakkan disini Oh ini Oh ini ketinggalan nih Saya ambil lagi nih Tulisannya Saya copy Saya paste Kembali Ini saya group dulu Group Nah Saya letakkan disini Nah Nah gini teman-teman Oke Seperti ini Mudah kok desainnya teman-teman Karena sudah saya siapkan semua bahan-bahannya Selanjutnya Ambil gambar lagi Gambar ini Sapuan Kuas Saya paste Nah disini Saya letakkanlah disini Kalau terlalu besar Saya kecilkan Tinggal diatur ya teman-teman Oke Nah selanjutnya Kita buat tulisan Seperti ini 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 Dan ini Kita buat tulisannya Ini menggunakan fontnya Beyond Ini fontnya biasa Impact Dan ini fontnya Tropical Link download fontnya Sudah saya siapkan di Tutoriduan.com Silahkan teman-teman buka Oke saya buat Ini dengan ukuran 118 Saya buat Indonesia Dengan fontnya Beyond 118 Saya enter Saya letakkanlah disini Teman-teman Begini Baru teman-teman klik lagi sekali Ini Ada Handlenya berubah menjadi panas Seperti ini Berarti kita naikkan seperti ini Dari sudut ini Nah gitu Terus selanjutnya Buat tulisan lagi Republik Sama fontnya Beyond juga Saya letakkan disini Saya besarkan sedikit Begini Begini Klik lagi sekali Geser begini Baru geser begini Oke Oke Teman-teman Oke Duplikat Ctrl D Yang paling atas Kasih warna putih Baru tempelkan begini Oke Tinggal diatur aja teman-teman Warnanya Kalau misalnya kurang hitam Kita tambahkan Kita ganti Warna yang lebih Hitam Oke Berikutnya tulisan Dirgahayu Besar semua Fontnya Impact Saya kasih Jarak Antar karakter Pilih ini Shape tool Tarik begini Oke Ini baru saya letakkan disini Kalau kurang turun Kita turunkan Begini Oke Nah berikutnya Yang ini Tulisan Indonesia Kita contour Pilih disini Contour Kita kasih contour putih Contour putih Nah begini ada contournya teman-teman Nah berikutnya Kita kasih Buat lagi tulisan 17 Agustus 1945 17 Agustus 2020 Saya cek fontnya apa Saya menggunakan Arial Black Arial Black Begini Terus kita letakkan lah disini Kita kecilkan begini Baru klik lagi sekali Neringkan begini Oke Warnanya hitam Ini juga warnanya hitam ini Seperti ini Nah berikutnya Tulisan di bawah sini Nah di bawah sini Ini instansi teman-teman ya Kebetulan saya membuatkan Sepanduk untuk SMK Negeri 18 Dan ini Sepanduk ini sudah naik cetak Saya copy Saya block begini teman-teman Saya copy Saya letakkan disini Saya paste Oke begini Nah terus saya buat lagi Garis putih Gitu ya Di atas sini Nah begini Manjang begini Oke kasih warna putih Ini variasi aja Dengan garisnya Oke begini Selanjutnya Ini Tembok ini kita pindah ke atas Klik kanan Order To prone Baru tulisannya kita pindah ke atas juga Klik kanan Order To prone Nah begini Ini Enggamnya kita pindah ke atas juga Klik kanan Order To prone Jadi seperti ini Disini kita kasih tulisan NKRI Harga Mati Nah gitu teman-teman Fontnya Saya menggunakan Badabum Saya letakkan disini Saya kasih warna putih Oke Saya kasih shadow Shadow Pilih textnya Baru pilih ini Drop shadow Pilihnya adalah Smell glow Kasih warna hitam Seperti ini Biar terlihat sedikit Oke Itu teman-teman ya Ada lagi yang lain Nah yang disini Nah disini lagi Kita ambil gambar Untuk kita masukkan ke dalam sini File import Ambil gambar Oh mohon maaf Disini gambarnya sudah ada Gambar Virus Corona Saya paste Saya letakkan disini Begini Saya duplikat Saya letakkan disini Kecekan lagi Begini Saya power clip Klik kanan Power clip Masukkan Nah ke dalam sini Yang ini Kita buat kecil-kecil Disini Disini satu Di duplikat lagi Disini juga ada Nah begini Baru buat tulisan Disini Mari bersama lawan Corona Oke Kita buat Tulisan Mari Bersama Lawan Corona Rata kanan Pilihnya ini Right Fontnya adalah Tropical Letakkan disini Misalnya sedikit Begini Kasih warna hitam Terus Kita duplikat Ctrl D pada keyboard Yang atas Kita kasih warna putih Kita tindihkan Begini Teman-teman Oke Tambah lagi Ini gambar redaksinya Akan Bagi kecil Nah Desain kita selesai Ada tambahan Cukup Gimana Mudah bukan Nah langkah selanjutnya Kita akan Menyimpan Agar siap cetak Pertama Kita seleksi semua Seperti ini Seleksi semua Lalu kita Group Selanjutnya Pilih menu File Pilih Export Atau Ctrl E Pada keyboard Saya simpan Disini Saya beri nama Misalkan Sepanduk Put RI 75 Ukuran 1 Kali 4 Meter Sepas Tipenya Saya pilih JPG Ini boleh dicentang Boleh tidak Kalau misalkan Dicentang Jika ada Desain lain Selain desain kita ini Jadi ini tidak perlu dicentang Terus saya Export Dicentang Disini pilihnya Color mode nya CMYK Disini Saya menggunakan Resolusi 72 saja Nah disini Masukkan ukuran Sesungguhnya 400 Centi Tingginya Menyesuaikan Disini Kita tunggu saja Hasilnya Seperti apa Berapa ukuran File nya Disini Nah ini Ukuran file nya 6,97 Mega Ini kalau dicetak Tidak pecah Sudah saya Buktikan Dan sudah Naik cetak Tidak pecah Hasilnya Oke ya Oke Sudah seperti ini Baru di Oke Ini file nya teman teman Ini file nya Siap cetak Dengan ukuran 6,97 Mega Nah itulah teman teman Mudah bukan Bagaimana cara Mendesain sepanduk Hood RI Ke 75 Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax